Pemirsa PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi, pimpin pengecekan sidak kehadiran ASN dan TKK Pemkong Jambi, Pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yang dilakukan secara virtual pada selasa 16 April 2024. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi pada selasa pagi, memimpin pengecekan sidak kehadiran ASN dan TKK Pemerintah Kota Jambi Pasca Cuti Leparan secara virtual bertempat di rumah dinas Wali Kota Jambi. Dalam sidak tersebut, Sri berkomunikasi langsung dengan beberapa OPD dari dinas, kecamatan, hingga sekolah. Secara keseluruhan melaporkan bahwa seluruh pegawai hadir, hanya ada sebagian kecil yang tidak hadir dikarenakan sedang cuti melahirkan, umroh, sakit, serta ada yang masih dalam perjalanan. Sri Purwaningsi memaparkan dari total jumlah absensi yang telah direkat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Jambi. Jumlah pegawai di pemerintah Kota Jambi ASN berjumlah 533 orang, TKK 5620 personil. Dari jumlah tersebut, 97% dari ASN hadir tepat waktu, berjumlah 4.866 orang yang dapat mengakses aplikasi psikoja atau aplikasi absensi yang telah ditentukan. Teman, Alhamdulillah pagi hari ini, hari pertama kerja setelah libur cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, pemerintah Kota Jambi pagi ini menyelenggarakan acara SIGDAP Online, mengecek kehadiran seluruh ASN di wilayah Kota Jambi. Tadi saya berkomunikasi langsung untuk melakukan pengecekan di beberapa OPD, ada dari dinas, ada dari kecamatan, ada dari sekolahan. Ini secara keseluruhan melaporkan bahwa seluruh pegawai hadir, hanya ada bagian kecil yang tidak hadir karena memang cuti melahirkan, cuti umroh, sakit gitu. Dan ada yang memang sedang dalam perjalanan. Dari total data absensi yang sudah direkapitulasi oleh Bu Kepala BKP SDMD, jumlah pegawai di pemerintah Kota Jambi ini, ASN-nya 5.033, TKK-nya 5.620 personil. Dari jumlah tersebut, 97 persen dari ASN itu hadir tepat waktu. Sementara itu untuk TKK, 98 persen atau sebanyak 5.531 hadir absensi dengan tepat waktu. Total 97,6 persen ASN dan TKK Kota Jambi dapat hadir dengan tepat waktu. Seri juga menekankan kepada seluruh instansi untuk tidak meninggalkan kantor pada saat jam kerja untuk melakukan halal-halal, namun dapat dilakukan di dalam kantor. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.